Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku mahasiswa mahasiswi Pada kesempatan yang berbahagia ini Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh moderator Kita akan mengkaji satu tema yang Kalau melihat waktunya ini tidak banyak waktu kita Tapi tema ini cukup besar Kenapa besar? Karena kita bisa melihat dunia Islam versus dunia Barat Dari berbagai macam perspektif Nah karena waktu yang ada ini cukup singkat Maka saya akan coba memberikan satu wawasan kepada Antum sekalian Sebenarnya mengapa kau ada istilah Dunia Islam versus dunia Barat Mengapa dunia Barat itu dihadapkan face to face Head to head dengan dunia Islam Kenapa yang satu menggunakan term geografis Barat, timur, utara, selatan itu kan geografis Sementara yang satu menggunakan term Islam Atau dalam bahasa awam itu disebut sebagai salah satu nama agama Mengapa demikian? Dan ini diakui secara global Dalam kajian-kajian Kontemporer sekalipun Istilahnya memang seperti itu Bahkan para orientalis juga menyebut istilah yang seperti itu Tidak menggunakan misalnya dunia Barat versus dunia Timur Begitu tidak Atau dunia Islam versus dunia Kristen juga tidak Tapi yang lazim adalah Islam versus Barat Bahkan kalau misalnya Ini Antum rata-rata Tahun 2008 usia berapa? Sepuluh tahun ya Nah dulu Tahun 2008 itu ada satu buku yang populer Yang ini merupakan satu tesis dari seorang orientalis Tersangat terkenal Namanya Samuel Huntington Mungkin pernah mendengar nama itu Ini orientalis bahkan menyebut istilah Class civilization between western civilization and islamic civilization Jadi tidak menggunakan istilah benturan peradaban antara Islam versus Kristen Bukan Tetapi antara Islam versus Barat Itu dari kacamata peradaban Nah dunia itu lebih luas lagi Karena peradaban itu adalah bagian dari apa yang bisa kita lihat di dalam dunia tersebut Oke Nah berbicara tentang dunia Kenapa disebut dunia? Seperti halnya pada saat kita masuk kepada punya kebiasaan tertentu Maka kita sebut ini dunia saya Ini dunia saya yang berbeda dengan dunia Anda Ada istilah itu Padahal yang dikatakan dunia itu Yang dikatakan ini dunia saya berbeda dengan dunia Anda itu mungkin lahir dari kebiasaan Mungkin lahir dari adat istiadat Bahkan kalau misalnya diperluas lagi Dikemas lagi semikian rupa Maka itu disebut sebagai budaya Mungkin seperti itu Atau karena ini adalah kebiasaan keluarga kami Maka ini adalah dunia kami Berbeda dengan dunia Anda Nah bisa seperti itu juga Nah itulah juga yang menjadi Terminologi kenapa muncul dunia Disematkan dengan Barat Dunia disematkan dengan Islam dan seterusnya Nah kembali kepada mengapa disebut Islam versus Barat Sebenarnya dari sini Orientalis yang kerjaannya itu suka Mencari titik lemah dari Islam itu mengakui Bahwa Islam itu adalah sesuatu yang paripurna Sesuatu yang lengkap Jadi tidak bisa kita itu memahami Islam itu Sepotong-sepotong Parsial Karena Islam itu kafah Makanya kita itu disuruh masuk ke dalam Islam Secara kafah Jadi kafah itu totalitas Karena memang Islam itu sudah lengkap Segala sesuatunya bisa kita ketemukan di sini Dan itu dipahami dengan baik oleh para orientalis Makanya tadi di awal saya sampaikan Tidak ada orientalis itu yang menyebut Apa namanya Head to head antara Barat dengan Timur Atau apa itu tidak ada Dulu mungkin pada saat sebelum datangnya Islam Pada saat masih ada Romawi dengan Persi Atau bangsa-bangsa lain Mereka menyebut Barat dengan Timur Barat itu representasi Direpresentasikan oleh kekuatan Rom Romawi Kemudian Timur saat itu adalah Persi Ya hanya seperti itu Tapi begitu Islam datang Ternyata Islam ini lengkap Islam ini paripurna Apa saja diurus di dalam Islam itu Gak ada yang dilewatkan Mereka tahu persis itu Dan ini yang harusnya menjadi kejelian kita Apalagi sebagai masyarakat ilmiah Masyarakat akademis Jadi kalau ada orang mengatakan Islam itu hanya ngurusin ibadah saja Tidak seperti itu Makanya dulu almarhum Muhammad Nasir Salah seorang tokoh bangsa juga Itu mengatakan Islam itu bukan hanya urusan ibadah Islam itu ya urusan politik Ya urusan ekonomi Tetapi Yang di Stigmakan kepada kita Yang ditakut-takutkan kepada publik itu Bahwa Islam itu jangan ngurusin yang lain-lain deh Urusin saja urusan ibadah Sampai-sampai beliau mengatakan Ya itu padahal Empat puluh tahun yang lalu Dan itu mungkin sekarang terjadi Di sekitar-sekitar kita hari ini Di jaman-jaman fitnah Akhir zaman ini ya Beliau dulu mengatakan Islam beribadah Itu pasti selamat Dibiarkan Tapi kalau Islam politik Itu pasti Kalau Islam ekonomi Islam yang berekonomi Itu pasti diawasi Nah kalau Islam yang berpolitik Itu pasti dihabisi Ya itu ya Itu beliau mengatakan Empat puluh tahun yang lalu Jadi kalau sekarang itu Kita melihat hiruk-pikuk Di dunia Maya Di dunia Yang seperti itu Gak usah heran Ya itu hal yang biasa Bahkan jauh sebelum Beliau mengatakan itu Dulu di jaman Para tabi'in Tabi'in itu sudah terjadi Yang seperti itu Ya Di jaman Abasyah Di jaman Umawiyah Sudah terjadi yang seperti itu Jadi itu biasa Itu biasa Nah kita kembali Kepada istilah ini tadi Karena Islam itu Sebagai sesuatu Yang sempurna Paripurna Lengkap Bahkan peradabannya Itu oleh Rasulullah S.A.W. Dibangun Dari masjid Makanya Nabi itu Pada waktu hijrah ke Madinah Gak bangun istana Ya Padahal sudah jelas Yang akan ditegakkan Di sana itu Adalah sebuah Civil society Sebuah peradaban baru Yang itu tegak Dalam bentuk Sebuah negara Kan begitu Tapi tidak dibangun Istana yang dibangun Adalah masjid Karena masjid itu adalah Center of civilization Pusat peradaban Jadi kalau sekarang MRP ini Menyajikan berbagai Macam kegiatan Berbagai macam Aktivitas Untuk pemberdayaan Apapun termasuk Pemberdayakan umat Ya itu adalah Sesuatu yang Niscaya Karena memang Masjid itu Pusat peradaban Nah Islam sangat lengkap Paripurna Maka sampai-sampai Head to headnya Adalah Barat versus Islam Ya Kenapa tidak disebut Dunia Kristen Versus dunia Islam Kenapa tidak seperti itu Karena kalau kita melihat Pada sejarah Sejak abad Zaman Renaissance Itu sekitar tahun 1600 Rennaissance Abad pencerahan Di Eropa Jadi Eropa Dengan sangat lama Mereka berada Di dunia kegelapan Dimana keperadaban Mereka itu banyak Didominasi oleh Gereja saat itu Dan mana gereja Melakukan dalam Tanda kutip Pembatasan Pembatasan Atau mungkin Beberapa Ini bukan saya yang ngomong Beberapa Ahli-ahli Barat pada saat itu Bahkan menyebut itu Sebagai bentuk Pembodohan Kira-kira seperti itu Ini bukan saya yang Ngomong Tapi banyak yang ngomong Orang-orang Barat sendiri Mengatakan seperti itu Sehingga mereka Membuat satu konsep Yang namanya Sekularisasi Sekularisasi Pemisahan antara Agama Dan unsur kehidupan Jadi bukan hanya negara Tapi unsur kehidupan Dengan budaya Dengan apapun itu Dengan sosial Dengan kebiasaan Dengan pendidikan Dengan apapun itu Kenapa? Karena mereka Meyakini bahwa Agama tidak bisa Membawa mereka itu Kepada satu kemajuan Duniawi Tidak bisa membawa Pada satu kemajuan Duniawi Nah sehingga Akhirnya dipisahkan Nah maka Sejak saat itulah Mereka tidak mau Menyebut peradaban Eropa itu Sebagai peradaban Kristen Tetapi Mereka menyebut Sebagai peradaban Barat Menggunakan Batas geografis Karena kebetulan Mereka berada di barat Dan istilah barat ini pun Sebenarnya sempit Bukan Eropa Secara keseluruhan Kalau hari ini Kita melihat Eropa itu Ada Eropa Barat Eropa Timur Eropa Utara Eropa Selatan Yang dimaksud barat ini Adalah Eropa Barat Ansih Ya Jadi tidak termasuk Eropa Timur Jadi istilahnya Waktu itu seperti itu Karena Eropa Timur itu Dianggap masih kolot Ya Masih kolot Masih banyak ini Ya tidak sama dengan Eropa Barat Jadi Barat ini adalah Itu tadi Ya makanya ketika Peradaban Apa namanya Dunia Barat ini berkembang Melalui ekonomi kapitalistik Yang ditawarkan oleh Adam Smith Dan kawan-kawan itu Lantas muncul antitesis Dari Apa Karl Marx ya Membuat Sosialisme Komunisme itu Dan itu dikatakan Sebagai antitesis Dari ekonomi Barat Karena dia mengatakan Itu adalah Eropa Timur Padahal Karl Marx ini Hidupnya di Jerman Timur Pada saat itu Jadi Jerman Timur pun Tidak disebut Barat Itu membuktikan Bahwa ternyata Terminologi Barat itu Sangat sempit Sangat sempit Nah Jadi yang kalau sekarang Muncul dunia Barat Ya sebenarnya adalah Pemikiran yang hanya muncul Dari segelintir Negara Eropa Barat itu Yang mereka memang Awal mulanya Penganut Kapitalisme Dan kemudian Diperluas Pada saat muncul Imperialisme Barat itu Mendunia Mendunia Ke Amerika Kemudian Inggris meninggalkan Jejaknya di Australi Itu juga disebut Dunia Barat Padahal Australi juga sudah Tidak ada di Barat Sudah ada di Timur Timur agak Selatan kan Tapi tetap disebut Dunia Barat Nah ini ya Jadi Supaya kita Faham Kenapa disebut Dunia Barat Karena itu tadi Nah berkembangnya Dari pemikiran Sekularisasi Tadi itu Jadi Sudah tidak Mengadopsi Ajaran-ajaran Agama Tidak mengadopsi Ajaran agama Ekonomi Barat Kapitalistik Beberapa memang Dipengaruhi oleh Etika protestannya Max Weber Tapi sekali lagi Protestan itu pun Dianggap sebagai Bentuk antitesis Dari agama Yang mainstream Saat itu Jadi protestan ini pun Dianggap sebagai Sesuatu yang tidak Mainstream Di dalam Kekristenan Sehingga muncul Etika Max Weber Jadi etika Diambil dari Max Weber Ekonomi kapitalistik Diambil dari Pemikiran-pemikiran Etika Protestanism Seperti itu Kemudian muncul juga Pemikiran sosial Budaya yang kita kenal Sampai hari ini Melalui Film Food Musik Dan lain sebagainya Itu Itu pun juga Dikembangkan Dengan terminologi Barat Yang bebas Agama Jadi bukan Dunia Kristen Sebenarnya mereka itu Tapi bebas agama Dimana mereka Meletakkan agama mereka Di dalam Lemari besi Kok disebut Lemari besi Ya karena Dipakai pada saat Dibutuhkan saja Kalau tidak Dibutuhkan Ya disimpan Seperti mereka Menyimpan uang Di dalam Lemari besi Ini kondisi Yang berbeda Dengan dunia Islam Pada saat Mereka mengembangkan Yang namanya Ilmu pengetahuan Dan teknologi Mereka bebas Menggunakan Atau dalam tanda kutip Saya katakan Mencuri Pemikiran Pemikiran Dari ilmuwan Manapun Dan tidak bisa Dipungkiri Mereka juga Mengambil Banyak Bukan 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 Beberapa Tapi banyak Yang mengambil Dari para Ilmuwan-ilmuwan Muslim Di abad Apa namanya Era perang salib Itu Itu banyak juga Yang diambil Sama mereka Nah sebagai contoh Misalnya Pernah Nonton film Tarsan ya Pernah ya Itu juga Sebenarnya Cerita Yang diambil Dari sebuah Novel Islam Dia ditulis oleh Novelis Muslim Di Tahun Seribu Seratusan Itu Diambil Sama mereka Dikutip Jadi pada waktu itu Kalau cerita Yang di Novelis Muslim Itu ada Seorang Anak Yang Dia itu Ditinggal Begitu ya Oleh orang tuanya Kemudian Dipelihara Oleh Apa namanya Itu Kijang Seekor Kijang Dan kemudian Dia bisa mengetahui Semua bahasa Binatang Bahasa hewan Nah itu apa Bedanya dengan Cerita Tarsan Kan gak ada Bedanya Sehingga sampai Akhirnya ditemukan Jadi sudah Itu contoh yang sepele Ini saya katakan Ini hanyalah Karya sastra Yang sangat sederhana Itu saja Sampai muncul Film yang Tarsan Sekarang Menjadi Komoditi Bahkan dijual Diekspor Kemana-mana Dan kita Menjadi penontonnya Nah itu Contoh yang sederhana Saya gak akan Kasih contoh Yang Susah-susah Contoh Sains Dan lain sebagainya Antum bisa cari sendiri Itu contoh yang sederhana Artinya apa Event Hatta Sampai yang Seperti itu saja Itu nyontek Ke dunia Islam Jadi sekarang Siapa yang plagiat Siapa yang melakukan Plagiarisme Sayangnya pada waktu itu Dulu gak ada Hukum plagiat itu Kalau sekarang ada Nah yang membuat Plagiat-plagiat itu juga Itu adalah mereka juga Dunia Barat juga Yang mengatakan Gak boleh plagiat Gak boleh plagiat Padahal mereka bisa sampai Seperti sekarang ini Adalah Plagiasi Dari dunia Islam Nah Islam ini konsisten Dari dulu memang Tidak pernah Dia itu Artinya apa ya Keluar dari Rel Tauhid Jadi Berbicara tentang Budaya Tentang ekonomi Tentang sosial Tentang Apapun lah Yang menjadi produk Dari Peradaban itu Tidak pernah Keluar dari yang namanya Tauhid Sementara Mereka bebas Tuhan Barat itu Bebas Tuhan Jadi intinya Kalau bisa kita katakan Istilah dunia Barat Versus dunia Islam Ini adalah Dunia yang Bebas Tuhan Versus dunia yang Berketuhanan Kira-kira seperti itu Kira-kira seperti itu Karena Di dunia ini Peradaban yang Berketuhanan itu Hanya peradaban Islam Saya bisa pastikan Mengatakan itu Loh apakah yang lain Tidak ada peradaban itu Anda pergilah sekarang Yang berkembang di China Apa Peradaban yang bebas Tuhan juga Bebas nilai Di Barat pun sama Juga bebas Tuhan Bebas nilai Kan begitu Ya Hanya saja bedanya Ya mereka itu Masih punya Ikatan emosional Terhadap Kekristenan Itu aja Tapi ikatannya emosional Ya Dipakai kalau memang Sedang Kepepet Ya Kalau pas tidak Kepepet Juga tidak dipakai Nah Antum pernah melihat film Kingdom of Heaven Perang salib Yang dibuat oleh Sinias Hollywood Ya Itu kan menceritakan Perang salib Versi mereka Ya Tetapi mereka juga Tidak berani Menghilangkan Betapa Islam itu Punya keluhuran Budi Ya Keluhuran Dalam berperang Ya Mereka tidak bisa Menghilangkan itu Karena itu memang Tertulis dalam Tinta emas Tetapi ada satu hal Yang bisa kita petik Di sana Betapa pada Zaman perang salib pun Mereka itu Menggunakan Doktrin agama itu Juga pada saat Kepepet Kalau Antum Lihat di awal itu Ceritanya Kenapa ada seorang Kesatria salib Yang mau pergi ke Yerusalem Itu diiming-imingi Sama Kekayaan Bahwa di Yerusalem Itu penuh Harta emas Berlimpah Di sana Tetapi mereka juga Tidak Banyak diantara mereka Itu yang tidak Terpengaruh Untuk ke sana Ngapain jauh-jauh Kesana Disini juga Sudah cukup Kan begitu Sampai-sampai Akhirnya Para Imam-imam mereka Pendeta-pendeta mereka Menggunakan Dokma agama Dikatakan bahwa Kalau ada seorang Cerita disitu Seorang Kesatria itu Istrinya bunuh diri Dan satu-satunya Cara untuk menembus Dosa istrinya Karena dia sangat Mencintai istrinya Itu hanyalah Dengan ikut berperang Ke Yerusalem Maka dikatakan Kalau Anda Mau Menebus dosa istrimu Karena bunuh diri itu Hukumnya Di dalam Kekristenan saat itu Adalah dibakar Pada saat itu Karena dianggap Dia sudah Keluar dari Jalan Tuhan Istilahnya begitu Satu-satunya dosa yang bisa Cara yang bisa Menghapuskan dosanya Adalah Pergi Menjadi Martir Kalau kita itu Mati syahid Pergi menjadi Pejuang Berjihad Di Yerusalem Maka dia pergi Ke sana Ternyata sampai disana pun Mereka berperang Juga bukan karena Agama banyak yang berperang Karena ingin mendapatkan Kenikmatan dunia Dan lain sebagainya Nah itulah saya katakan Ternyata memang Dari dulu Dari sejarahnya Yang namanya Dunia Barat itu Tidak punya Sendi Atau Membebaskan diri Atau punya Keraguan Karena punya keraguan Dengan yang namanya Tuhan Ya sehingga mereka Mengatakan dirinya Dunia Barat Bukan dunia Kristen Sementara Islam Itu tetap Konsisten Tidak pernah Keluar dari yang namanya Ketauhidan Apapun yang dihasilkan Ekonominya Politiknya Sosialnya Budayanya Pendidikannya Itu semua Harus Bersandar Kepada Tauhid Bersandar Kepada Tauhid Sehingga Kalau misalnya Ada orang mengatakan Islam itu Cukup ibadah saja Bahkan orang orientalis saja Tidak mau menyebut Dunia Islam itu Dengan dunia yang lain Tapi juga tetap Menyebut dengan Dunia Islam Baik Saya kira ini sebagai pengantar Untuk membuat Pemahaman kita Supaya tetap Berada kepada ini Kita lebih banyak Diskusi saja Apa yang ingin kita Inikan Karena yang penting Di dalam Pengantar ini Adalah memberikan Pemahaman Mengapa kok ada Dunia Islam Dihadapkan dengan Dunia Barat Istilahnya bukan Selain daripada itu Itu sebagai pengantar Terima kasih Saya kembalikan kepada moderator Ya syukur pada Lusat yang telah Menyampaikannya Sedikit materi Dari Tema kita Yaitu Dunia Islam Versus Dunia Barat Jadi disini Saya membuka Sesi tanya-jawab Kepada Anto Soma Iwa Villa Yang ingin bertanya Selamat Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama Saya ingin mengucapkan Terima kasih pak Saya memiliki Dua pertanyaan Yang menurut saya Ini cukup penting Yang pertama Kebetulan Saya adalah Mahasiswa fisik Beberapa waktu lalu Tendapat kasus Mengenai bahwa BEM fisik Menyetujui Sebuah program Ataupun seminar Yang berkaitan Mengenai LGBT Kemudian Itu menjadi Sebuah kasus Karena Pihak petinggi UB Maupun fisik Merasa tidak Menandatangani Pelaksanaan Seminar tersebut Sehingga Akhirnya menjadi Ramai Masalahnya adalah Beberapa saat Kemudian Fisik Kemudian Mendeklarasikan Dengan sebuah Proster Bahwa Fisik Tidak Menyetujui Dan tidak Mengesahkan Segala bentuk LGBT Dan itu Dipampang jelas Di dalam kampus Kemudian Banyak sekali Mahasiswa Yang merasa Protes Karena Seharusnya Pendidikan Atau ilmu Pengetahuan itu Tidak Mengarah Atau menjurus Harus bersifat Netral Bagaimana dengan Kasus seperti itu Padahal kita tahu Kebenarannya Bahwa LGBT Adalah hal yang Dilarang Bahkan di semua Agama Seperti itu Mereka Mengataslamakan Bahwa ilmu Pengetahuan itu Harus disampaikan Secara netral Biarkan Partisipan Ataupun Mahasiswa itu Sendiri Yang pencerna Dan juga Mengambil Kesimpulan Kemudian Yang kedua Ini berkaitan Dengan skripsi Jadi Saya memiliki Teman Yang dia Berencana Mengambil Data skripsi Di sekolah Islam Kemudian Pihak sekolah Tersebut Menolak Teman saya Karena alasan Bahwa Teori yang Dipakai oleh Teman saya Ini tidak Berdasarkan Dari Al-Quran Ataupun Hadis Sementara Di UB Sendiri Sangat Minim sekali Ataupun Bahkan Tidak ada Bahwa Daftar Pustaka Ataupun Materi Berdasarkan Dari Hadis Dan Al-Quran Sehingga Materi Tersebut Mau tidak Mau kita Dapatkan Dari jurnal Atau Teori Dari Barat Dan Kebetulan Memang Materinya Hanya Dikaji Atau Baru Dikaji Di Kajian Barat Belum Ditemukan Di Islam Kira-kira Menurut Bapak Bagaimana Mengenai Dua pertanyaan Tersebut Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Sambil Nunggu Inspirasi Yang lain Yang bertanya Saya jawab dulu Aja Pertanyaan Ini Pertanyaannya Akademis Sekali Ilmiah Sekali Begitu Baik Secara umum Kampus Itu adalah Lembaga Akademik Saya pribadi Berpandangan Kita bisa Mendiskusikan Apapun Di kampus Tetapi Ada tetapinya Ada kerangka Ada rambu-rambu Yang Apa namanya Itu Harus Dipahami Seperti itu Itu kalau kita Berbicara Dalam konsep Barat Barat Mengakui itu Namanya Lembaga Akademik Itu bisa Bicara Apapun Itu kalau Dari Barat Kita ini Dunia Barat Apa Dunia Islam Di dunia Islam Kalau kita Kita memang Masih menjadi Bagian dari Dunia Islam Maka Kita harus Bersandar Kepada Yang namanya Tauhid Bersandar Kepada Tauhid Mendiskusikan Hal semacam Itu bagaimana Apakah Bisa kita Mendiskusikannya Kalau Framenya Adalah Untuk Membawa Membawa Orang-orang Yang mungkin Berpaham Seperti itu Kepada Kebenaran Misalnya Kita hadirkan Mereka Kemudian Ustadz disana Ustadz yang Hanif Begitu Yang lurus Yang kemudian Bisa Memberikan Artinya Memang Spiritnya Tujuannya Untuk Mengembalikan Mereka Kepada Kebenaran Itu Fine-fine Saja Jadi Framenya Berbeda Begitu Kalau itu Dikaji Di Kampus Yang Dunia Barat Begitu Tidak ada Tidak perlu Kita membawa Mereka Kepada Kebenaran Cukup Saja Diskusi Saja Silahkan Disimpul Simpulkan Sendiri Keyakinan Anda Ya Sudah Itu Keyakinan Anda Silahkan Dilakukan Begitu Tapi Karena Kita Bagian Dari Dunia Islam Dan Dunia Islam Tidak Akan Bisa Lepas Dari Tauhid Boleh Enggak Diskusi Itu Silahkan Diskusi Tetapi Framenya Berbeda Framenya Berbeda Kerangkanya Berbeda Bahwa Disini Harus Ada Satu Orientasi Yang Berbeda Untuk Membawa Mereka Kepada Penyadaran Kira-kira Seperti Itu Kalau Perlu LGBT Didatangkan Disitu Biar Berdiskusi Bareng Sama Ustadz Kan Begitu Bukan Dibiarkan Diskusi Liar Kira-kira Seperti Itu Karena Apa Sama Kita Mengaku Jadi Kalau Dunia Barat Mengatakan Kampus Lembaga Akademik Boleh Diskusi Apa Saja Ya Betul Kita Akui Kampus Lembaga Akademik Kita Boleh Diskusi Apa Saja Tetapi Kami Berbeda Dengan Anda Diskusi Dari Kami Adalah Diskusi Yang Bersandar Kepada Nilai Kami Tidak Bebas Nilai Kami Tidak Bebas Tuhan Kami Tidak Bebas Apa Yang Kami Yakini Kan Begitu Ya Nah Itu Disana Itu yang Harus Kita Tanamkan Jadi Apapun Meskipun Kita Ini UB Universitas Berawijaya Universitas Negeri Kampur Guruan Tinggi Umum Tetapi Karena Kita Ini Negara Pancasila Negara Berketuhanan Lebih Luas Lagi Bagian Dari Dunia Islam Ya Jangan Mengecewakan Dunia Islam Kan Begitu Jangan Mengecewakan Dunia Islam Pertanyaan Berikutnya Ya Itu memang Problem Kita Ilmu Pengetahuan Di Dalam Di Dunia Islam Itu Terputus Saya Katakan Terputus Adalah Jadi Persis Ini Tanggal Sekian Ini Tanggal Ini 25 Ramadan Malam 25 Ramadan Nanti Malam Ini Harusnya Banyak Yang Itikaf Dulu Sekitar Pada Zaman Setelah Abasyah Itu Diruntuhkan Di Bagdad Kemudian Tinggal Satu Kerajaan Muslim Kesultanan Muslim Yang memang Dulu Bagian Dari Abasyah Mamluk Di Mesir Tertinggal Itu Yang Akhirnya Harus Head to Head Berhadapan Dengan Namanya Hulagukan Dari Mongol Jadi Setelah Bagdad Itu Dihancur Leburkan Tinggallah Mamluk Dan Mamluk Inilah Satu-satunya Kesultanan Yang Tidak Bisa Ditaklukkan Oleh Hulagukan Sementara Abasyah Sudah Lenyap Dengan Berbagai Macam Literatur Literatur Ilmu Pengetahuannya Dan Banyak Diantara Literatur Itu Orang Mongol Tidak Ngambil Waktu Itu Jadi Tentara Mongol Tidak Mengambil Itu Apa Beberapa Diantaranya Dibakar Dan Beberapa Diantaranya Ada yang Dicuri Oleh Para Sejak Saat Itu Literasi Islam Itu Terputus Padahal Zaman Itu Sudah Ada Jurnal Ilmiah Sudah Ada Jadi Jangan Dikira Jurnal Ilmiah Produk Barat Bukan Jurnal Ilmiah Dan Di Dalam Metode Penelitian Pembuktian Secara Ilmiah Sudah Ada Hasanah Literasi Islam Sudah Ada Cuma Karena Terputus Kenapa Terputus Karena Ada Peristiwa Itu Tadi Maka Kemudian Kita Seakan Akan Tidak Punya Sumber Rujukan Yang Berkaitan Dengan Hal-hal Yang Ingin Kita Teliti Nah Yang Terjadi Adalah Ilmu Pengetahuan Itu Dikembangkan Oleh Orang-orang Barat Sampai Hari Ini Dan Kalau Kita Meneliti Sesuatu Khususnya Di Perguruan Tinggi Yang Mengkaji Tentang Ilmu Umum Itu Menjadi Harus Merujuk Kepada Barat Sebenarnya Tidak Menjadi Persoalan Sepanjang Kita Bisa Istilahnya Melakukan Ya Memang Ini Ada Perdebatan Yang Kita Lakukan Itu Sebenarnya Melakukan Islamisasi Ilmu Pengetahuan Ataukah Kita Mencari Menggali Ilmu Pengetahuan Yang Memang Itu Islam Kan Begitu Kalau Islamisasi Ilmu Pengetahuan Kan Sekarang Ilmu Pengetahuan Sudah Barat Ini Kemudian Kita Lakukan Islamisasi Kita Islamkan Itu Jadi Ilmu Pengetahuan Dimualafkan Kira-kira Seperti Itu Ataukah Kita Biarkan Ilmu Pengetahuan Barat Itu Berkembang Semakin Liar Lantas Kita Menggali Sendiri Ilmu Pengetahuan Islam Yang Dulu Pernah Ada Tapi Hilang Begitu Ini Dua Pilihan Memang Jadi Para Ahli Ilmuwan Muslim Hari Ini Itu Juga Berfikir Yang Demikian Sama Di Dalam Ilmu Ekonomi Yang Saya Pelajari Juga Begitu Pilihannya Kita Melakukan Islamisasi Ekonomi Karena Istilah Ekonomi Itu Istilah Yang Muncul Dari Barat Yang Sekarang Karena Tidak Ada Istilah Itu Di Kamus Islam Ataukah Kita Menggali Praktik Ekonomi Kalau Disebut Ekonomi Yang Memang Dari Islam Bukan Melakukan Islamisasi Itu Perdebatan Mana Yang Kita Lakukan Bagi Saya Pribadi Kita Lakukan Dua Duanya Kalau Memang Ada Yang Ingin Apa Namanya Bekerja Keras Begitu Menggali Sendiri Hasanah Yang Murni Dari Al-Quran Dan Hadith Begitu Silahkan Karena Itu Sudah Banyak Sekali Tapi Ada Yang Melakukan Islamisasi Juga Monggo Tidak Perlu Kita Menyalahkan Juga Islamisasi Karena Kalau Tidak Dilakukan Islamisasi Nanti Alasannya Jadi Kalau Yang Ada Ini Tidak Dilakukan Islamisasi Bahaya Juga Seperti Itu Jadi Ibarat Kata Kalau Tadi Saya Buat Term Yang Satu Mu'alaf Yang Satu Kita Didik Dari Kecil Kira Seperti Itulah Dua Juga Boleh Jalan Emang Tidak Boleh Mu'alaf Kemudian Berkembang Tumbuh Berkembang Dan Jadi Ustadz Juga Boleh Termasuk Yang Kita Didik Dari Kecil Hafal Quran Sampai Kemudian Belajar Hadis Jadi Ahli Hadis Dan Seterusnya Kemudian Menjadi Ilmuwan Muslim Jadi Kira Kira Sama Sedua Duanya Juga Boleh Jadi Silahkan Dilakukan Islamisasi Terhadap Skripsinya Itu Jadi Jangan Terlena Dengan Pemikiran Pemikiran Barat Saya Kira Itu Ya Insyaallah Itu Dari Pertanyaan Pertama Silahkan Bagi Yang Ingin Bertanya Lagi Ya Mungkin Awatnya Yang Di Sebelah Kanan Terima Kasih Kesempatannya Tadi Pemenjelasan Bapak Menurut Saya Sangat Luar Biasa Sekali Tentang Bagaimana Dunia Islam Versus Dunia Barat Saya Ingat Saya Pernah Membaca Artikel Tentang Seorang Orientalis Yang Dia Bernama Snoghorn Yang Dia Mengatakan Bahwasannya Islam Yang Berbahaya Adalah Islam Politik Karena Islam Politik Itu Bisa Menggerakkan Umat Bagaimana Kalau Dulu Di Tanah Jawa Bagaimana Umat Itu Akhirnya Bisa Jihad Visabilillah Untuk Memperdekakan Indonesia Pada Saat Itu Begitu Nah Kondisi Saat Ini Kalau Kita Lihat Ternyata Akhir Akhir Ini Kalau Saya Merasa Bapak Ada Yang Namanya Kriminalisasi Islam Atau Islamophobia Jadi Seolah Kaum Muslimin Sendiri Takut Begitu Dengan Islam Padahal Kalau Dari Yang Bapak Jelaskan Kelam Begitu Islam Begitu Berjayanya Dengan Peradaban Islam Nah Peradaban Itu Kalau Dari Saya Yang Baca Dari Beberapa Literatur Mengatakan Khilafah Tapi Ini Seakan Khilafah Itu Sesuatu Yang Menakutkan Bahkan Mungkin Ada Yang Mengatakan Itu Bukan Ajaran Islam Atau Seolah Terorisme Dan Sebagainya Begitu Nah Menurut Pendapat Bapak Seperti Apa Dengan Adanya Kriminalisasi Islam Seperti Ini Dan Islam Obobia Yang Ada Di Tengah Tengah Umat Terima Kasih Ini Pertanyaan Sensitif Tapi Gak Apa Karena Tadi Seperti Yang Saya Sampaikan Kampus Itu Tempat Untuk Berdiskusi Apapun Yang Penting Framenya Adalah Tauhid Gak Boleh Keluar Dari Itu Baik Snog Horgens Dia Dulu Pada Saat Masuk Ke Indonesia Ngaku Sebagai Orang Arab Namanya Abdul Ghaffar Jadi Disini Ada Nggak Namanya Abdul Ghaffar Jadi Pernah Namanya Seperti Itu Dan Kemudian Dia Ngaku Dia Ahli Islam Tapi Bukan Muslim Ahli Islam Bisa Bahasa Arab Hafal Beberapa Banyak Hadis Dan Bahkan Dia Duga Bisa Melafatkan Quran Itu Dengan Sangat Fasih Seperti Itu Baik Nah Snog Horgens Memang Dia Adalah Orang Yang Misinya Jelas Emang Dia Diminta Karena Menghadapi Orang Islam Itu Gampang Susah Begitu Dan Di Indonesia Pada Satu yang dikirim Adalah Snog Horgens Kalau Di Jazira Arab Pada Waktu Ada Namanya Lawrence Of Arab Mungkin Anda Pernah Nonton Filmnya Lawrence Of Arabia Itu Juga Sebenarnya Adalah Orientalis Yang Berwajah Tentara Pada Saat Itu Yang Disusupkan Ke Jazira Arab Pada Waktu Untuk Memecah Belah Dunia Islam Jadi Sama Sebenarnya Fungsinya Sama Untuk Mematahkan Gerakan Gerakan Politik Yang Ada Di Dalam Umat Islam Saat Itu Karena Tidak Mungkin Yang Namanya Imam Bonjol Kemudian Cud Nyadin Teku Umar Pahlawan-pahlawan Pangeran Diponegoro Itu Bisa Menggerakkan Banyak Sekari Laskar Saat Itu Umat Saat Itu Untuk Berperang Melawan Belanda Itu Kalau Memang Mereka Itu Tidak Paham Politik Mereka Memahami Politik Sehingga Tidak Mau Dipolitisasi Tidak Mau Dipolitiki Duluan Sama Kolonial Sehingga Karena Mereka Paham Politik Sehingga Mereka Itu Mau Berjuang Kalau Mereka Tidur Aja Yang Duduk Saja Di Masjid Masjid Yang penting Masih Bisa Ibadah Masih Bisa Wiritan Masih Bisa Berdoa Masih Bisa Itu Tidak Perlu Mereka Berjuang Saat Ikut Hindia Belanda Kita Masih Bisa Ibadah Kira-kira Seperti Itu Tapi Karena Mereka Itu Melek Politik Sehingga Mereka Berjuang Itu Kira-kira Demikian Kemudian Masalah Kriminalisasi Antum Tau Hilafah Itu Apa Sekarang Ini Kan Lagi Rame-ramenya Bicara Hilafah Kita Harus Maus Harus Sportif Sebagai Umat Islam Harus Sportif Mengakui Bahwa Hilafah Itu Bagian Dari Ajaran Islam Sama Seperti Kita Harus Sportif Terutama Yang akhwat-akhwat Itu Mengakui Bahwa Poligami Itu Bagian Dari Ajaran Islam Sportif Saja Mengakui Gak Perlu Malu-malu Kita Sportif Hanya Saja Ada Cara Yang Cerdas Untuk Kita Bersikap Sportif Seperti Halnya Misalnya Pada Saat Kita Memberikan Pemahaman Nanti Yang Ikhwan Ini Kalau Memberikan Pemahaman Kepada Istrinya Nanti Tentang Poligami Seperti Itu Jangan Benci Poligami Poligami Itu Bagian Dari Ajaran Islam Tapi Bukan Berarti Kemudian Kita Mengatakan Ya Sudah Poligami Aja Gampang Aja Kita Memutuskan Poligami Tidak Seperti Itu Kan Begitu Karena Rasul Rasulullah Selama Bersama Khadijah Tidak Pernah Poligami Ya Kan Karena Itu Adalah Ya Apa Istrinya True Love Kira 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 Begitu Cinta Sejatinya Kira Kira Begitu Jadi Itu Dikasih Pemahaman Begitu Kapan Rasulullah Melakukan Poligami Perlu Juga Kita Berikan Pemahaman Misalnya Pada Saat Apa Namanya Sayyidina Ali Ingin Melakukan Poligami Kemudian Selama Aku Masih Ada Jangan Sekali Kali Engkau Menyakiti Fatimah Ya Sampai Seperti Itu Artinya Tidak Mudah Rasul Tau Sejauh Mana Kemampuan Seorang Ali Bin Abi Talib Sejauh Mana Keadilan Dia Sehingga Diberi Satu Rambu Rambu Seperti Itu Jadi Bukan Membenci Bukan Dibenci Seperti Itu Jadi Katakan Kepada Istri Antum Nanti Seperti Itu Yang Nanti Jadi Istri Juga Begitu Jangan Membenci Poligami Karena Gak Gampang Poligami Rasul Sendiri Yang Dipoligami Siapa Janda Tua Yang Ditinggal Suaminya Perang Ada Siti Aisyah Usianya Berapa Jadi Rasulullah Orientasinya Bukan Orientasi Biologis Sebenernya Tapi Orientasi Ibadah Dan Ada Satu Nilai Transcendental Ilahiyah Yang Tinggi Yang Gak Mudah Kita Pahami Seperti Itu Tapi Gak Boleh Benci Harus Sportif Mengaku Ya Itu Ajaran Islam Tapi Juga Tidak Gampang Melakukannya Sama Seperti Hilafah Hilafah Itu Gak Gampang Tapi Tapi Itu Cita Cita-Cita Tertinggi Dari Umat Islam Yang Harus Kita Akui Begitu Bahwa Kita Punya Cita-Cita Tertinggi Itu Gak Tau Kapan Itu Akan Terwujud Kan Begitu Itu Janji Allah Kok Begitu Masa Kita Menafikan Janji Allah Kan Begitu Nah Kalau Sekarang Kita hidup Di NKRI Kita Hidup Di Indonesia Yang Berpancasila Ya Ini Harus Kita Terima Kan Begitu Ini Adalah Bagian Dari Perjalanan Bangsa Perjalanan Kita Sebagai Bangsa Hari Ini Seperti Itu Tapi Cita-Cita Itu Tetap Adalah Merupakan Bagian Dari Janji Allah Begitu Kita Gak Boleh Menafikan Itu Dan Kita Juga Gak Bisa Kemudian Melakukan Hal-hal Yang Diluar Dari Apa Yang Dituntunkan Oleh Rasulullah Dalam Rangka Menyongsong Janji Janji Allah Semacam Itu Gak Bisa Kita Melakukan Memaksakan Kehendak Ngebom Di mana-mana Misalnya Kemudian Melakukan Hal-hal Yang Ini Sebatas Pemikiran Diskusi Gak Apa-apa Apapun Boleh Didiskusikan Kan Begitu Apa yang Tidak Bisa Didiskusikan Boleh Begitu Sama Saya Contoh Misalnya Begini Orang-orang Kadang Gak Paham Di Khilafah Menyeramkan Teroris Dan Sebagainya Khilafah Itu Bertahta Kalau saya Istilahkan Bertahta Kira-kira Itu Di Medina Kemudian Khalifah Umar Ini Punya Gubernur Amr bin As Di Mesir Pada Suatu Saat Amr bin As Ini Pengen Bangun Masjid Dia Punya Istana Kalau Amr bin As Punya Istana Di Mesir Beda Sama Khalifah Umar Karena Dua Sosok Berbeda Dalam Hal Menjalankan Pemerintah Tapi Tetap Berdesandarkan Kepada Quran Dan Sunnah Ada Istananya Di Mesir Malu Seorang Amr bin As Ini Malu Masa Istana Semegah Ini Gak Punya Masjid Yang Bagus Dalam Keyakinan Dia Masjid Di Mesir Harus Lebih Bagus Daripada Istana Gubernur Lantas Kemudian Ada Tanah Luas Besar Di Depan Istananya Itu Rawah Karena Mesir Dialiri Sungai Nil Ternyata Ada Satu Gubuk Tua Yang Hampir Roboh Milik Seorang Yahudi Yang Membikin Pemandangan Istana Pemandangan Menjadi Jelek Kira-kira Kalau Dibangun Masjid Ini Pasti Bagus Kira-kira Seperti Itu Maka Didatangin Yahudi Itu Ditanya Saya Akan Bangun Masjid Disini Saya Akan Beli Gubuk Tuamu Ini Rumah Yang Hampir Roboh Ini Dengan Harga Berapapun Kamu Mau Apa Jawab Si Yahudi Itu Saya Tidak Jual Saya Beli Dua Kali Lipat Saya Juga Tidak Jual Tiga Kali Lipat Tidak Jual Lima Kali Lipat Tidak Juga Dijual Maka Amru Bisa Bin As Dengan Kekuatannya Kekuatannya Karena Merasa Kita Ini Bagian Dari Hilafah Yang Ada Di Medinah Kan Begitu Masa Mengatasi Masalah Begini Aja Enggak Bisa Menggunakan Kekuatannya Kekuatan Kekuasaannya Membuat Kalau sekarang Ibaratnya Perda Penggusuran Kira-kira Seperti itu Perda Penggusuran Kemudian keluar Peraturan Gubernur Sebagai Kepanjangan Tangan dari Khalifah Untuk Menggusur Rumah Si Yahudi Tersebut Kemudian Rumah Si Yahudi Digusur Dibangunlah Pondasi-pondasi Untuk Pembangunan Masjid Si Yahudi Ini Tidak Kehabisan Akal Masa Si Islam Yang katanya Rahmatan lil'alamin Kayak begini Datanglah Dia pergi Ke Madinah Ingin Menemui Khalifah Saya pengen Ketemu Sama yang Namanya Umar Bin Khattab Khalifah Yang patahnya Paling adil Yang seperti itu Yang dieluk-elukan Di dunia Islam Jadi saat itu Sudah disebut Dunia Islam Sampai disana Kaget Lo kok beda ya Ternyata Kantornya Ini di Masjid Kantor Khalifah Umar Ini di Masjid Kok beda Sama yang di Mesir Kan Begitu